Assalamualaikum hai teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik ya di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara mengganti email JKN Mobile simak terus ya untuk melakukan penggantian email di aplikasi Mobile JKN silahkan langsung saja kalian membuka aplikasinya kemudian jika aplikasi Mobile JKN yang sudah terbuka silahkan langsung saja kalian pilih menu perubahan data peserta setelah itu pada perubahan data peserta silahkan langsung kalian pilih atau langsung di klik saja yaitu email kemudian silahkan kalian masukkan email yang baru dan pastikan dalam penulisannya harus benar karena kita akan menerima kode verifikasi atau kode OTP yang akan dikirim ke email tersebut silahkan kalian langsung masukkan untuk email yang baru jika sudah selesai silahkan langsung di klik saja verifikasi maka kita akan menerima kode verifikasi yang dikirim ke email baru kita atau email pribadi kita silahkan langsung kalian buka untuk email kalian atau email baru kalian setelah itu jika kode verifikasinya sudah tersedia silahkan kalian kembali lagi ke aplikasi Mobile JKN dan silahkan langsung dimasukkan kode verifikasinya jika sudah selesai silahkan langsung di klik saja verifikasi dan setelah itu silahkan langsung di klik kembali yaitu simpan maka kita akan langsung memasukkan pin yaitu pin Mobile JKN sebanyak 6 digit angka dan bagi teman-teman yang lupa dengan pin Mobile JKN untuk mengatasinya bisa kalian lihat video sebelumnya linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini jika sudah selesai silahkan langsung saja di klik verifikasi dan apabila mendapatkan notifikasi seperti ini alamat email berhasil diubah berarti teman-teman telah sukses melakukan penggantian email di aplikasi Mobile JKN baik teman-teman semuanya sekian dulu video dari saya tentang cara mengganti email JKN Mobile semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like nya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini sekian dan terima kasih